Intro Sopel, Pak Albert tuh kadang-kadang kebangetan Masa saya suruh nyambutin bulu-bulu begini Ini kan jadi limbah Kenapa sih Bang Andre? Pak Albert tuh Ini lagi ngapain? Minta mentang jadi om saya Enggak liat apa saya lagi main gangsing Setelah saya lagi ngapetin bulu-bulu pake ditanya Gara-gara Pak Albert Pak Albert tuh Yaudah saya panggil dulu Pak Albert ya Gak usah, gak usah biar aja Nanti saya aja yang ketemu sama dia Oh, kira-kira Kamu pake ngerepotin saya lagi Kan biar konfirmasi, biar gak marah-marahan Cuma saya doang yang tau Biarkan saja sakit ini aku yang merasakan Mau saya buang aja nih limbah-limbahnya Eh, jangan tau, jangan dibuang Itu bisa dimanfaatin lagi Ah, siapa yang mau manfaatin? Eh, tanya dong yang satu ini Masa gak liat dari tadi udah ada menjogrok disini Halo Mbak Kenalin dong Bisa Mas Sara Bisa banget Mas Oh iya Ini dari limbah-limbah boneka yang udah gak kepake Apa, kapuk apa Jadi gini Mbak Ini tuh dari limbah bulu domba Asli Oh beneran dari bulu domba Asli Emang ada limbahnya bulu domba itu? Perlakuan ya Mbak Jadi kan peternak itu biasanya cuma buang limbahnya sembarangan ya di Indonesia gitu kan Kalau kita lihat di Australia tuh udah diolah kan jadi wool, sweater gitu ya Belum ada ya pengolahannya Belum ada, cuma dibuang gitu aja gitu Sayang banget kan gitu Makanya kita coba rangkul peternak biar mereka tuh dapet penghasilan gitu kan Gak cuma pas lebaran kemarin kan ya Jadi tiap hari juga mereka ada pemasukan tambahan gitu Nah ini dari emang bulu-bulu domba Asli ya jadinya ya? Iya asli Mas Akhirnya dibuat menjadi boneka seperti kayak gini Iya betul Cuma uniknya ya Mas ya Biasanya kan kalau domba itu bau ya Nah ini harum Mas gitu Karena ada akar wanginya gitu Oh iya bener Gimana bisa wanginya kayak gini? Ini dari akar wangi Mas Jadi dari Garut ya Jadi di Garut itu ada namanya akar wangi Ini dia dalamnya nih? Ini nih Mas Jadi biasanya cuma dibuat aromat rapi gitu kan Tapi kalau kita jadi kerajinan Harumnya bisa tahan bertahun-tahun Ini di, ini dulu Rangkanya dibikin dulu Rangkanya akar wangi dibuat sama pengrajin gitu kan Terus ada ibu rumah tangga Ibu rumah tangga yang ini Mas Yang menjahit bulu dombanya ke akar wangi gitu Ini juga nih baju-baju ini kan lucu ya Itu ibu rumah tangga yang buat Mbak Oh bener-bener memanfaatkan yang masyarakat sekitar gitu kan Iya betul Mbak Dari semuanya Ini apa ini? Ini apa ini? Akar wangi ya? Iya itu dari Dan bulu dombanya juga? Itu akar wangi aja Mbak Itu ditenun akar wanginya gitu kan Jadi memang spesifiknya ke akar wangi sama bulu domba Iya betul Mbak Ada tulisan ekodoe ini apa nih? Ini namanya ekodoe? Iya ekodoe itu kan kita ini Mbak Mula limbah ya Nah kan kita juga organik ya Mas ya Green gitu kan Green seperti ini Nah do-nya itu bahasa latin domba sebenarnya Oh do itu artinya domba Iya ada yang bentuk serigala enggak? Serigala bisa Mbak Serigala bebulu domba ya Oh ini bros? Iya Mas lucu kan? Dari akar wangi Selain lucu wangi Wangi iya bener Jadi cuang lucu dan wangi Iya iya Wangcu ya Aduh bagus banget Wangi dan lucu Ini bisa dipesan di mana? Pesannya bisa via online Mbak Karena online itu sebenarnya kita dapet pasar juga Enggak cuma di lokal gitu Mbak Internasional juga Udah nyampe kemana nih? Italy, Amerika Sudah di internasional Ah ini apa nih? Itu akar wanginya Mas Yang masih kering Ini wangi juga? Iya Oke ngomong soal kreasi Ini ada hand printing yang membuat tangan seperti hewan Tak hanya ada seni body painting Salah satu bagian tubuh seperti tangan Juga bisa dijadikan media karya seni yang menarik Orang yang familiar menyebutnya dengan hand painting Berikut ini ada seni hand painting dari Guido Daniel Seniman asal Itali yang berbentuk hewan-hewan Maksudnya ini dari tangan? Dari tangan tuh dibikin gitu Ini goke Wih keren Wah Ini tangan cuma gini doang Asri nimu Asri jago nih orang bikinnya Jago Jadi kuda Apakah dia bikin tiga dimensi gitu tangannya ular Tuh set Ini ngelukisnya gimana ya dia Jago banget pak Ini sih dia punya tingkatan karya seni yang cukup tinggi Ini limbahnya dicari sendiri atau ada di Sudah ada pengepulnya lah Kita langsung ke peternaknya sengaja Masih langsung ke peternak Peternaknya rumahan kan istilahnya mereka yang cuma punya lima domba gitu kan Itu istilahnya mereka cuma dapat penghasilan tinggi saat lebaran kan gitu kan Makanya kita coba raku mereka Sudah ada tiga desa yang kita Mitra kita di Wonosobo gitu Ini harganya berapa jadi? Jadi kalau yang tadi mbak yang temanjang itu ya 80 ribu 80 ribu Cuma kalau udah pakai baju nih ya Harus 20 ribu Bisa dijadikan souvenir juga ya Kalau souvenirnya biasanya mesinnya banyak Jadi dapat harga member dong Nama Instagramnya apa? Instagramnya ekodom mbak Ekodom Saya tadi lihat di belakangnya itu banyak banget bulu-bulu domba Saya juga banyak Yuk mbak saya anterin mbak untuk ngecek bulu mbak Iya iya makasih Jadi memang sebuah karya itu tidak terbatas ya Bisa dari manapun kita buat Assalamualaikum Wah udah seger nih Tadi kamu keluar cuci muka dulu ya Betul Banyakan begadang sih Mbak Andri aku mau tanya Katanya bisa ngejagain rumah pakai selotip itu apaan sih? Gimana caranya? Kamu dapet informasi dari mana itu? Tadi ada lah aku denger suara bisikan-bisikan Ini pasti hashtag kerjaannya Karena dia doang yang tahu begitu-begituan Dari mana sih? Lama banget Tadi nyasar Udah bulu-bulu banyak banget pak Nih si NG nanya Katanya bisa apa namanya NG tadi? Cara ngejaga rumah pakai selotip itu bukan? Pakai selotip Gimana tuh maksudnya tuh? Ini ada seorang pria Yang menempeli rumahnya pakai lakban Sepanjang 70 km Ketika disuruh jaga rumah Coba kita lihat Capek banget Disuruh jaga rumah Jadi biar aman Nggak ada kerjaan cuman Ya ampun Dilakban semua Jadi biar aman dia lakban semua rumahnya Ini memang Ini adalah namanya Jonathan Harnick Seorang pemuda dewasa asal Pittsburgh Pennsylvania Amerika yang melakukan pemuda dewasa ya Dia tuh Saking dewasa di selotip rumahnya Dia melakukan hal yang tidak masuk akal Kepada rumah orang tuanya sendiri ya Yang membuat seluruh rumahnya Termasuk atap Pagar Tembok Jendela Dan bentengnya itu dipenuhi oleh lakban Lakban transparan itu menyelumuti rumah Sampai ayahnya tidak bisa masuk ke dalam rumah Jadi karna-karna mungkin kesel kali ya Iseng kali ya Iseng sama iseng Kesel dan iseng Jagain rumah dong Ya saya jagain rumah Lakban Kalau ini sih pernah melakukan hal yang unik Nggak kayak ngelakban rumah gitu Nggak sih Atau jukur bulu domba gitu Nggak pernah Oh bikin tadi prakarya ini ya Nggak pernah sih Atau ngelakban domba gitu Nggak pernah Jadi dilihat-lihat Mungkin mirip sama ibu Barbaran tadi ya Iya Memang masih ada hubungan kayaknya Nggak Tapi ada yang bilang Kayak saudara Oh kayak saudara Ih ongkas ya mah Aneh Ada-ada aja Nsi lagi sibuk apa sih orangnya Ini bentar lagi persiapan mau Senatrona mau tayang Insya Allah doain ya Jadi udah sibuk syuting Ada Belum jalan sih Belum running Cuma tentang komedi-komedi Oh kamu main komedi sekarang Nggak aku nggak komedinya Cuma niat Penyelur Pemanis Misalnya kamu lebih ke perannya tuh Banyaknya Yang protagonis atau Antagonis Antagonis Tergantung sih Maksudnya sering antagonis juga pernah Protagonis juga pernah Cuma kayak berapa akhir Berapa waktu ini lagi ngambilnya Protagonis juga sih Ada yang pengen banget Kepoin Enzi Siapa tuh Coba Halo 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 Ya dengan siapa Pagi-pagi semangat Dengan Aulia Aulia Kanya tuh sama Mbak Enzi nya Ya silahkan Boleh Mbak Aulia Katanya lagi pacaran Sama personil boyband nya Bener gak sih Enggak Siapa Enggak itu dulu Digosipin Enggak Mbak Enggak itu cuma temenan aja Gosipin tadi sekarang pacarannya Masih apa Enzi Katanya itu Ada temen di luar Bukan Enzi juga Tapi beneran pernah berarti ya Deket Karena kerja bareng Waktu itu sampai setahun Cuman ya Enggak sampai pacaran Mbak Aulia Kok tau banget sih Soal Enzi Emang siapa yang dimaksud Persorilnya Nah itu Makanya saya tanya Siapa sih Siapa sih Enzi nya gak denger kok Aku aja yang tau Makasih Mbak Makasih Mbak Iseng banget ya nanya Cuman udah Terus udah lama juga Kejadiannya Oh dia lama juga Dia gak update berarti Kepo deh Memang kepo aja Pengen tau Kamu tuh sebenernya masih Atau enggak Gitu Tapi Enzi pernah piknik Piknik? Iya pernah Bawa box kecil gak Bawa Biasanya bawa kayak kain gitu Keranjang Makanan-makanan kecil Besok-besok kalo mau piknik lagi Saya kasih tau ini ada tips Yang satu ini Apa itu Praktisnya meja piknik ini Dibuat dari box kecil Ini ada videonya kita liat Ini meja piknik ya Pak ya Ada meja Oh itu mejanya Gimana sih Pak Itu bangku ini Tuh Buka 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 Udah Gak duduk deh Kreatif sekali ya Keren banget Itu yang mau piknik heboh ya Duduk deh disitu tuh Tuh Ini praktis banget itu Bawa orang dewasa duduk Bisa boleh Enzi Ya Kamu mau kemana lagi Abis disini Kayaknya aku mau cuci muka lagi Sudah banget Cucu muka aja Enggak Enggak mau jalan-jalan Ah ini masih pagi-pagi Mau berolahraga Oh biasa olahraga kalo pagi-pagi Sebelum Enzi Olahraga dulu Saya mau kasih liat lagi Ini ada seorang ibu Membuatkan rumah Ala negeri dongeng Untuk putri kecilnya Ini namanya Chelsea Allen Ini namanya Chelsea Allen Ingin membuat rumah-rumahan Ala negeri dongeng Untuk anak perempuannya Yang masih kecil Ia pun langsung punya ide Mengubah rumah kecil itu Jadi tempat main yang unik Sekaligus nyata Seperti di dongeng Rumahnya dua tingkat Dicat dengan berbagai warna Cerah dan pastel yang manis Oh so sweet Ini rumah mungkin Ini sangat cocok Dan mereka bahkan bisa Bermain kapan saja Tapi tidak jauh dari rumah Di dalam rumah pun Dipajang perabotan Dan beberapa dekorasi Ada juga set meja kursi Kamar tidur Bahkan Gordon yang bisa Menutup jendela Kamarnya dua Kamar mandi dalam satu Dan juga untuk ruangan Itu ukurannya 180 tanah Itu lu namanya dagang Tapi tau gak Masa di Bandung ada mie Masa? Belum Ada mie Dimakan sama tulang Hah? Amat pamannya? Bukan sama pamannya Amat tulang Amat tulang Belum pernah denger kan? Enggak belum pernah denger Nah ini unik banget nih Mau saya kasih itu sekarang Bentar Bentar aja deh Oke biar penasaran juga Sahabat pagi di rumah ya Makasih ya Enzi Sudah mampir di pagi-pagi ya Ada mie dari Bandung Mie sama tulang Nanti kita kasih tau beritanya Tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih telah menonton Aku cintaku Cinta dia Saat kau berjalan Di muka rumahku Padukah ia Tersita pandanganku Hingga ku terpesona Siapakah dirimu Hatipun ingin tahu Segera Dimanakah rumahmu Siapakah namamu Sebutkanlah ku ingin berkenalan Terimalah salamku Gajamu Gajamu Dan wajamu Terbawa Dalam mimpi Diriku Dimabuka Semarahan Hati yang berdua Pada pandangan Mengaman Oh Tuhan Tolonglah Aku cinta Aku cinta Dia Jangan Yang berdua Mimpi Dikiriku Dimabuka Semaranya Kau berjalan Di muka Luruhku Menukai Tersita Pandanganku Hingga ku terpesona Oh Gajamu Dan wajamu Terbawa Dalam Mimpi Dikiriku Dan Mabuka Semarahan Hati yang berdua Harapan Dan Yang Bernama Oh Tuhan Tolonglah Aku cinta Aku cinta Dia Hati yang berdua Harapan Dan Yang Bernama Oh Tuhan Tolonglah Aku cinta Aku ceritanya Hati-hati yang Wah Bيف Hati-hati yang dengan Hati-hati yang mengalakan Hati-hati yang berdua Hari yang berbunga pada pandangan pertama Oh Tuhan tolonglah aku cinta Oh aku cinta Oh Tuhan tolonglah aku cinta Hati yang berbunga pada pandangan pertama Oh Tuhan tolonglah aku cinta Aku cinta dia Oh Tuhan tolonglah aku cinta Oh Tuhan tolonglah aku cinta